Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana merismikan tempat tinggal Ramdhani, salah satu warga penerima bantuan program Bedarumah Buaka dari basis Jakarta Timur yang berlokasi di Jalan Gebras RT-011 RW-05 Keloraan Susukan, Kecamatan Ciracas. Wali Kota mengatakan sampai dengan hari ini 107 rumah sudah mendapatkan bantuan program Bedarumah dan diharapkan sampai akhir tahun bisa mencapai 200 rumah. Menurutnya kegiatan Bedarumah ini merupakan bantuan yang diberikan setengah bulan yang lalu dengan total bantuan kurang lebih 50 juta, di mana bantuan dari basis sebesar 30 juta dan suadaya masyarakat sekitar 20 juta. Wali Kota berharap dana yang terkumpul oleh basis Jakarta Timur bukan hanya mengandalkan dari PNS saja, tetapi warga yang mampu mau menyisikan 2,5% sehingga dapat memberikan bantuan lebih banyak pada warga yang membutuhkan. Ini saya menyerahkan bantuan untuk sembilan warga kita Bedarumah ya. Nilainya variatif ya ada yang 30 ada 25, total 265 juta hari ini. Total semuanya sampai dengan saat ini sudah 107 rumah. Ya maaf saya sedikit koreksi karena kemarin memberi data 137, ternyata salah. Data itu, data yang real ada 107 ya. Sampai dengan saat ini mudah-mudahan tinggal 5 bulan lagi ya. Itu keinginan kita sampai 200 rumah akan kita kejar gitu ya. Ya karena kita ada berupaya, karena tadi Pak Dwi juga menyampaikan laporan bahwa sampai saat ini sudah terkumpul sisnya juga cukup lumayan. Mudah-mudahan target yang kita inginkan seperti tahun sekarang sasarannya sekian itu mudah-mudahan tercapai. Nah terus ini salah satu bagian yang sembilan tadi. Oh yang 30, berarti sudah ini sudah diserahin ya. Jadi bukan dari bagian sembilan tadi, yang kemarin 30 ya ini. Ini nilainya kurang lebih 50. Karena dari Pak RT, Pak Rwi cerita dibantu kita 30, terus dari suara dari masyarakat kurang lebih 20. Masih ditambah lagi ada tempat tidur, angin, kipas angin, TV dan sebagainya. Ini dari kebetulan masyarakat di sekitar sini. Ya itu saya berharap, ya saya berharap Pak Rwi-Pay Rwi yang lain bisa meniru. Khususnya Pak Rwi Pondok Bambu ini yang bagus. Kesannya Pak, mengenai pembangunan masuk? Nah ini saya ingin rapi begini semuanya ya. Ini ada sedikit koreksi, tolong ventilasi kurang. Terus matahari yang di tengah itu tidak masuk. Kita mengandalkan, kalau bisa, lebih banyak mengandalkan sinar matahari masuk. Supaya di dalam itu tidak lembab. Kalau tidak lembab berarti segala penyakit dari jenis paru-paru basah, nyamuk dan sebagainya itu akan tidak masuk ke sini. Ya ini dana-dana yang di tengah dari basis ini, bukan saja mengandalkan di PNS ya. Saya berharap dari warga-warga kita yang mampu menyisirkan 2,5 persen itu, tidak usah raku-rakulah. Serahkan ke basis. Dan kami pun tidak menerima uang gas-nya. Saya ini tidak megang uang gas. Yang diserahkan itu, warga itu langsung ke bank. Di tempat basis, kan basis itu kan langsung ada rekeningnya. Langsung ke bank-banknya basis yang di DKI. Nah, kita ini kegiatan seperti ini kan, kita usulan dari PRT, PRW, telurah, camat ke kita. Kita seleksi, kita cek di lapangan, kemudian kita ACC, kita usulkan di provinsi, provinsi nurunkan. Nah, ini saya meneruskan permintaan-permintaan dari PRT, PRW. Dengan dana 30 juta itu, kami harapkan kontribusi masyarakat juga buat. Jadi, tidak hanya 30 juta, jadi maka akan bertambah, Pak. Jadi, kita tidak mengharapkan baju saja, baju itu kan ada pancingan. Dana pancingan, jadi kita mengharapkan dari masyarakat, agar kita memang mari bergotong-royong. Gotong-royong itu kan penting, Pak. Karena zaman dulu memang kita gotong-royong. Sekarang memang sudah ada PPSU dan lain sebagainya. Cuma harapan kami ke belakang, Pak. Yang dulu-dulu kita gotong-royong itu, kita semangatkan kembali, Pak. Itu, Pak. Kedepan mungkin barangkali, kami mengharapkan bukan ini saja, Pak. Karena di RW5 juga masih banyak warga yang perlu, yang membutuhkan, Pak. Yang sama dengan Pak Bardam dari tadi. Jadi, kita masih mengharapkan itu, Pak. Saya bersyukur dengan adanya kegiatan dari Badan Banjis, dari Wali Kota Jakarta Timur, khususnya Pak Wali Kota, dan juga Pak RW5, orang Sukan yang mengajukan rumah saya agar dibedah. Alhamdulillah, saya bersyukur banget, Pak. Bersyukur sama Pak Lura, sama Pak Ft, semuanya. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih ada acara seperti ini yang bisa menjauh. Dari belanja pagi, Pak. Dari Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Tim Timur Jakarta, Goaidi, melaporkan. Dari Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Timur Jakarta, Goaidi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.